PEMBICARA 1 Mantan Gubernur Jakarta Anies Boswedan menyebut bahwa putusan MK nomor 60 dan 70 harus ditaati dan dituangkan dalam peraturan KPU. PEMBICARA 2 Anies menegaskan bahwa menaati putusan MK dapat mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. PEMBICARA 3 Saat dijumpai di kantor DPD Hanura di Salemba, Jakarta Pusat, Anies menegaskan bahwa putusan MK wajib dihormati sepunya tanpa mempertimbangkan suka atau tidak suka. Ia mencontohkan dirinya yang menghormati putusan MK nomor 90 terkait batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Raka-Buling Raka menjelang pemilu 2024 silam. Belakangan kecurigaan publik menguat di kalangan masyarakat ditunjukkan dengan seruan untuk mengawal putusan MK di media sosial. Terkait hal ini, Anies menyebut bahwa kekhawatiran publik harus diatasi dengan menaati setiap butir putusan MK atau pengadilan di Indonesia. Sebelumnya, dalam rapat dengan pendapatan RDV Komisi 2 DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum yang berlangsung minggu siang, ditetapkan bahwa DPR RI akan menaati putusan MK dan segera menyelesaikan rancangan keputusan KPU atau PKPU sebagai tindak lanjutan putusan MK. Terima kasih telah menonton!